Saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, itu diambil dari Injil Markus 9, ayat 30-37. Bila Anda membaca di kertas suci, maka di situ diberi judulnya, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus, dan tentang siapa yang terbesar di antara para muridnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada umumnya manusia tidak menyukai penderitaan. Sebisa mungkin ia akan berusaha untuk menghindari penderitaan. Namun, bila kita mau sungguh-sungguh hidup sebagai manusia yang otentik, maka kita harus belajar untuk menerima penderitaan itu dengan lapang hati. Penderitaan itu bukan hanya akibat dari perbuatan orang lain kepada kita, tapi itu juga adalah bagian utuh dari diri kita sendiri. Seiring berjalannya waktu, tubuh kita sendiri akan mengalami proses yang membawa kita alami derita dalam berbagai bentuknya. Sebagai murid-murid Yesus, kita menemukan makna penderitaan. Kita tahu bahwa Yesus sendiri telah menyerahkan diri, Allah dalam diri Yesus itu menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus sengsara, wafat, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Sehubungan dengan ini, saudara-saudari, mari kita dengarkan apa yang diwartakan oleh Santo Paulus kepada kita, kepada jemaat di Filipi. Ia berkata demikian, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Allah telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Saudara-saudari yang terkasih, dari sini kita merenungkan dengan baik, bahwa kematian Yesus itu menjadi puncak hidup kita bersama. Dengan wafatnya di kayu salib, Yesus memulihkan martabat kita sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus dari dosa. Maka menjadi murid Yesus, penderitaan kiranya bukanlah akhir dari perjalanan kita bersama. Justru dalam penderitaan itu, kita bila maknai dalam iman, akan iman kita akan semakin didewasakan, dimurnikan, dan imanmu menjadi berbuah. Menderita bersama Tuhan, tidak pernah sia-sia. Kesaksian inilah yang kita warisi, yang kita telah dani dari para martir dalam gereja. Banyak orang dalam gereja kita, baik anak-anak, remaja, orang-orang muda, orang-orang tua, baik biaran-biarawati maupun yang hidup sebagai kaum awam, mereka berani menderita demi Yesus. Berani memutuskan untuk memilih Yesus itu berarti berani mengikuti jalan salib yang diteladankan oleh Yesus kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, ini pengetahuan kita bersama. Ini sesuatu yang memang kita dengarkan, kita pelajari, kita renungkan, tapi perlu kita hayati secara sungguh-sungguh dalam kehidupan. Mengikuti Yesus yang mengajar itu mudah. Mengikuti Yesus yang berkotbah dengan lantang itu mudah. Mengikuti Yesus yang membuat mujizat itu mudah. Tetapi mengikuti Yesus yang memikul salibnya sehari-hari, itu komitmen kita bersama. mengajarkan iman kekatolikan kepada anak-anak itu mudah untuk disampaikan, tetapi untuk meneladankan iman itu butuh perjuangan kita bersama. Sebagai orang-orang muda, menjadi seorang katolik sebagai sebuah atribut itu mudah. Berbicara sebagai seorang katolik itu mudah dan lantang. Tetapi hidup sebagai orang muda katolik yang sungguh-sungguh mengenal Yesus dalam gereja katolik, hidup dalam terang ajaran gereja katolik, tantangan kita bersama. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita terus belajar dari Yesus. Setelah Yesus menyampaikan ajaran tentang penderitaan ini dalam perikop Injil hari ini, Yesus lalu mengajar kita tentang pelayanan. Jika seseorang di antara kamu ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Dan menjadi pelayan dari semuanya. Saudara-saudari, ajaran Yesus ini sungguh memiliki nilai yang sangat tinggi. Tapi pada saat yang sama, ajaran ini juga memiliki tuntutan komitmen yang sangat tinggi. Semua orang dari kodratnya ingin mencari yang terdepan, ingin menjadi yang terdahulu, menjadi yang tertinggi, menjadi yang terdepan, terkenal. Itu tidak salah saudara-saudari. Tetapi motifnya yang mau dimurnikan oleh Yesus hari ini, bila itu didasari oleh hanya ambisi semata untuk menjadi terdepan, terkenal, maka sia-sialah hidup kita. Tetapi bila seperti yang diinginkan oleh Yesus, bila kita mau melakukan semuanya itu demi Tuhan, demi kemuliaan Tuhan, maka tidak ada yang sia-sia. Untuk itu Yesus memberi jalan, Tuhan memberi sarana yang baik, sarana yang paling efektif, yaitu jadilah pelayan dari semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, pelayanan itu atau diakonia itu bukan hal baru bagi kita. Salah satu dari tugas kita sebagai gereja adalah diakonia. Pelayanan, melayani. Siapapun diantara kita dalam gereja ini, tidak terkecuali, punya tugas sebagai pelayan. Datang untuk melayani, seperti Yesus yang datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, kita dapat kata kunci dari Yesus, bagaimana kita dapat melayani dengan baik? Bagaimana dapat melayani seperti Yesus yang melayani dengan tulus? Kata kuncinya adalah menyangkal diri. Menyangkal diri itu bukan hal yang terlalu jauh dari kehidupan kita. Setiap hari Bapak Ibu juga menyangkal diri. Datang ke gereja ini, Anda sudah menyangkal diri. Anda harus sabar berkendara di tengah jalan. Kalau Anda marah, tidak mempengaruhi orang lain, bukan? Kalau Anda marah, Anda yang sakit. Karena semakin terbebani sendiri. Maka, jadilah sabar, ya kan? Semua kita menyangkal diri. Bangun pagi-pagi, kita sudah menyangkal diri. Membuat pilihan-pilihan, mana yang pilihan yang berguna bagi kita, atau mana yang tidak. Harus segera bangun atau berleha-leha. Semua kita membuat penyangkalan diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus memberi kita kata kunci juga. Yesus memberi kita kata kunci itu, supaya kita dapat hidup sungguh-sungguh melayani seperti Yesus. Menyangkal diri yang dimaksud oleh Yesus itu, bukan berarti kita lalu tidak mempunyai apa-apa. Menolak apa-apa yang baik untuk kita. Berubah barang, jabatan, status, dan lain-lain lain. Boleh. Yang tidak boleh adalah terikat pada itu semua. Maka Santo Yohanes salib saudara-saudari menulis sebuah buku yang baik, Mendaki Gunung Karmel. Disitu dia berkata bahwa, yang menjadi tantangan kita, yang menghambat kita untuk mengasihi Tuhan itu, bukanlah barang-barang duniawi ini. Bukanlah status jabatan yang ada di dunia ini. Tetapi yang menghambat kita untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan itu adalah hati yang diperbudak oleh semua itu. Hati yang bebas adalah hal penting bagi kita untuk dapat memberikan diri sungguh-sungguh kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus pernah bersabda, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Maka kiranya ini menjadi suatu peringatan bagi kita, juga suatu undangan bagi kita, supaya kita mau terus mengikuti Yesus dengan menyangkal diri. Saudara-saudari yang terkasih, nafsu-nafsu yang merusak dalam diri kita, banyak nafsu-nafsu yang tidak membuat kita menjadi anak-anak Allah. Nafsu-nafsu yang tak teratur itulah yang merusak mertabat kita sebagai anak-anak Allah. Tetapi bersyukurlah bahwa Tuhan telah menebus kita, telah membebaskan kita dari nafsu-nafsu itu. Sekarang tugas kita adalah bagaimana memelihara hidup yang baik sebagai anak-anak Allah. Maka saudara-saudari, mari kita melanjutkan perjalanan ini, mari kita melanjutkan perutusan ini, belajarlah terus dari Yesus untuk membebaskan diri dari ikatan-ikatan yang tidak, yang mengikat kita, yang menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh. Tuhan memberkati. Amin.